ya oke guys semoga sama gue ya karena data nggak bisa bohong ya oke hari ini ini Senen ya Senen tanggal 29 Juli 2024 ya iasg hari ini tuh di dalam posisi ya naik-naik tipis ya oke ya hari ini ada kabar gembira bahwa kita tadi juara FF under 19 ya selamat ya nggak nyangka kita bisa seganas itu ya ya meskipun banyak parkir bus tapi tetap menang tetap menang selamat dan juga gua ada kabar berburuk ya buat para korban isya gitu ya sebenarnya nggak bisa dibilang korban juga sih Jon ya korban itu kan kalau lu merasa dipaksa untuk membeli gitu ya dipaksa untuk membeli atau dilakukan semacam manipulasi sehingga lu tertipu membeli itu gitu kan tapi kan ini enggak orang beli dengan keadaan sadar tidak dipaksa sadar dengan jelas ya berarti tidak bisa dibilang korban lu menurut gua ya mungkin apestor ya apestornya isya ya hari ini lu bisa udah lihat robo 21 persen ya ini ini gua bahas sebuah sebuah ada cerita yang menarik di sini ya Jon ya cerita yang menikah lu masih terus-menerus pengen cuan dari yang katanya istilahnya bandermologi gitu ya ataupun lu merasa cukup yakin bahwa secara teknikal mungkin kemarin di hari Jumat udah over soal udah jenuh ya tekanan jual udah berkurang dan lo ngira senen itu naik gitu ya ternyata dibantai lagi nah berarti berarti apapun teknik yang lu pakai ketika lu berusaha nyopet dari bandar itu 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 kemungkinan lucuannya itu kecil kecil banget dan lebih gede boncosnya karena apa karena sangat sangat sulit diprediksi ya dan ini juga gua akan bahas kenapa sih retail enggak kapok-kapok gitu ya retail yang mainan begini akan selalu ada terus ada dan enggak akan pernah hilang jadi kalau menurut gua channel-channel bandar enggak perlu terlalu takut kalau kata gua ya kalau semua mani pada ngendok di berikut kalau menurut gua enggak perlu terlalu takut karena retail yang ini retail yang suka begini enggak bakal habis-habis akan selalu muncul baru mati satu tunggu seribu ya dan juga nanti gua akan bahas kenapa biasanya akan yang suka trek apa kalau trek-trek apa nih kalau udah turun dimana nih teriaknya kan perlindungan terhadap investor ya ya dimana nih BI OJK nih kalau udah jatuh nih ya dimana nih perlindungan terhadap BI eh sorry dimana nih kerjanya BI apa sih mau jika perlindungan terhadap investor mana nih tapi giliran lagi menang ya fundamentalistir biasanya orang yang ngomong dua hal ini sama John orangnya sama cuman beda ngomongnya pas lagi posisinya aja kalau lagi hijau kok ini omongannya nih hehehe ini kita lucu-lucu aja ya besok tanggap sis kalau lagi orangnya biasanya sama John gua udah perhatiin orangnya sama rata-rata sama ya kalau lagi hijau ini fundamentalist dead tapi kalau lagi merah ini nih dimana perlindungan terhadap investor ya giliran Oke lu tahu kan ya kalau saham beberapa saham naik tau-tau kena umat terus disuspen lo inget kan biasanya ada kan Sam Sam gitu nah biasanya ada yang teriak ini ini BI gimana sih nih ya masa saham orang mau cuan kok disuspen ya ya nanti orang yang sama ketika merah dia juga teriak gini teriaknya sama dimana perlindungan BI OJK terhadap investor padahal gini John gini nih kita harus spare ya jadi orang itu harus spare gitu loh ya ketika OJK mensuspen sebuah saham yang lagi naik kenapa dia suspend itu karena terindikasi ada transaksi mencurigakan yaitu tuker-tukeran akun aja sehingga harganya naik tuker-tukeran aja tuker-tukeran barang karena BI mencium adanya kecurigaan disuspen lah tujuannya disuspen apa yaitu tadi perlindungan terhadap investor ya tapi biasanya ketika udah disuspen ini orang yang sama orang-orang yang sama biasanya akan bilang ini BI apaan sih nih kerjanya nih ya orang mau cuan kok dihalang-halangin ya ini deh gue ini deh standar gandanya nih jadi gue yang gue bikin ngakak sama retail yang ini ya retail banyak ini wajah kalau lagi daek ya dia akan bilang apaan sih nih BI OJK nih ya nggak orang orang lagi mau cuan disuspen nih gimana sih ya orang yang sama kalau lagi posisi merah itu lagi posisi hijau nih dia marah kan cuma kalau udah lagi posisi merah gini jebret omongannya berubah ini BI OJK gimana sih mana nih perlindungan terhadap investor kok tidak disuspen-suspen turun-turun terus nih ya jadi retail-retail ini dia om apa ya kalau kita bisa simpulkan ya rata-rata orang retail ini yang suka kejebak digorengan itu cuman siap cuan masuk bursa tidak ada mitigasi resiko nggak ada tuh minimalisi jadi cuman siap cuan gila loh di bursa cuman siap cuan sedangkan bursa itu eh geraknya itu susit diprediksi gitu loh kalau lu tidak siap menghadapi floating loss dan tidak siap memanage itu ya udah berat Nah itu John jadikan lucu ya giliran dia merah dia akan bilang gimana perlindungan OJK RBI terhadap investor padahal udah dikasih udah dikasih itu apa ketika saham naik dicurigai itu tuker-tukeran akun disuspen terjadi uman usual market activity tapi orang yang sama nggak terima juga tuh lagi di ini nah jadi bingung standarnya mau nya gimana artinya artinya orang-orang gini rata-rata hanya siap cuan nah begitu juga begitu lagi posisi kayak begini John robo gini ya mereka banyak nyala-nyalain pokoknya harus ada yang salah ya harus ada yang salah entah ketika mereka sudah los gede ya harus ada yang salah entah itu BEI entah itu OJK entah itu perusahaannya atau entah itu dirutnya ya kalau lu kalau lu buka ini ya di perusahaan Indo-American seafood ya coba Indo-American seafood di Google Map udah nongol tuh yang komen-komen marah-marah ya udah salah salah alamat John salah alamat pertama kenapa dia tidak maksa lu beli nggak ada lu beli-beli dengan kesadaran sendiri John tidak dipaksa ya coba lu lihat diulas lu lihat aja deh di Google Map nih udah diulas tuh bintang-bintang satu ya coba lihat kita lihat isi-isi komennya hai deh bandit memang sampe 6 hari merah terus bangke oke oke jujur kita jujur aja nih Jon ya kita santai-santai aja Jon yang ngobrolnya nanti habis ini gua bahas-bahas lagi laporan keuangan yang tekan tombol bayi siapa Jon kita sendiri kan kita udah tekan tombol bayi itu harus siap dengan resikonya entah lu ada di samber bandar atau enggak Jangan lu malah masuk kasih bintang atu di Google gitu loh di Google udah dia jadi salah alamat kenapa karena nggak tahu apa-apa di rootnya juga nggak tahu apa-apa gitu loh ya Nggak usah tanam di sambodo ini ya teman-teman hati-hati teman-teman sam di PT ini ya coba lihat lainnya gila dia salah alamat nih parah banget lucu sih bukannya apa nah ini ada yang ada yang ada yang cuan dia saya langsung bilang makasih nger ya ya ada yang cuan ada yang lost namanya zero sum game of course ya ketika zero sum game ketika ada yang cuan itu ada yang lost ketika lu dengan sadar kesadaran penuh lu membeli bermain di sam zero sum game lu harusnya berbesar hati kalau kalah perlu tahu itu adalah part dari resiko lu tidak bisa maka mau gua tidak bisa marah-marah John tidak bisa dia tidak maksa lu sama sekali lu lu sendiri yang kesadaran penuh beli sendiri sahamnya nyungsep ya PT ini merugikan investor baru enggak beli siapa itu dulu ya tidak puas kurang memuaskan enam jam lalu enam jam lalu kan aku Rp tadi ya tidak bagus ya buset ya di bintang atuh semua John gila gila parah banget ya parah-parah ya nah ini John ya di bursa masih banyak gua perhatikan eh yang seperti itu tadi ya masuk ke bursa cuman siap cuan kalau kalah dia harus cari kambing hitam padahal enggak ada yang nyuruh beli enggak dipaksa gitu loh nanti kan tapi tapi biasa ada balesannya dong terus kalau nggak kalau nggak dibeli kenapa di listing gitu kan berarti ini salah BEI dong jadi apa fungsinya BEI ini betul kan di listing tapi kan ada prospektus lu bisa baca ya lu bisa tahu ini fundamentalnya dimana kalau nggak tahu belajar gitu loh lu bisa tahu fundamentalnya ini barang ada dimana resikonya gimana nih harga wajarnya berapa gitu loh ya udah udah tahu gitu loh ya setau gua ini gua pernah bahas harga wajarnya kecil nggak soal berapa puluh gitu ya ya memang wajar kalau kembali ke harga begini ya dan juga kita harus pintar juga bahwa ini kan nilai nominalnya Rp gocap ya John ya nilai nominal emiten ini kan Rp gocap gitu loh bisa nggak pemilik saham yang lama jualan bisa juga bisa terjadi dulu pernah dijata itu pernah langsung jualan memiliki lama bisa jadi mau dihantam berapa aja ya hantam berapa kali nih kelihatannya langsung hantam-hantam aja kan ini udah pasti yang punya hantam-hantam ini punya barang di harga bawah udah pasti siapapun yang hantam itu gua nggak tahu nah lu main dengan kesadaran penuh begini ya kalau kalian nggak bisa saling siapa-siapa kalau menurut gua John ya betul BI apa ya betul memang ada faktor dari BEI ya memang kenapa sih harus listing perusahaan yang nggak jelas gitu kan eh betul tapi inget lu tidak dipaksa beli John intinya lu tidak dipaksa beli ya menghindari saham ini simpel John jika sebuah saham itu terlalu tidak bisa diprediksi atau Warren Buffett ya if something is too unpredictable forget it lupain ketika lu nggak masuk lu nggak kena simple ketika lu nggak masuk lu nggak kenapa orang masuk karena orang pengen cuan cepat udah akuin aja kita tuh pengen cuan cepat pengen cuan dari bandar hanya kebetulan gara-gara kita ke bantai ditanya marah-marah gitu ya ada yang cuan ya di sini ya adalah pastikan ada yang cuan kan ada imbang itu ya Nah pelajaran yang bisa dipetik juga kali ini kemarin itu ya banyak orang yang predik Jumat itu Senin tuh naik kenapa karena berdasarkan teknikal katanya nah ini ini gua gua bebasinnya jadi secara teknikal katanya tekanan jualnya udah berkurang ya belum ngopi dulu jadi secara teknikal tekanan jual udah berkurang ya dan konon udah banyak diakumulasi oleh sosok-sosok yang katanya bandar sekuritas-sekuritas bandar katanya dan mereka juga nganalisa pola lihat ya di sini di hari Senin sekitar dua minggu lalu naik-naik nanti dibanting di hari Kamis ya di sini juga sama Senin naik baru dibanding Kamis sehingga beberapa orang menduga mempredik mempredik cukup yakin Senin bakal naik nanti dipaling bantingnya baru hari Kamis mereka berusaha memahami otak bandar ini si bandar berusaha dipahamin ya lu kagak bisa ya sehingga mereka banyak orang yang yang memprediksi Senin naik nanti paling baru dibantingnya Kamis jadi mereka serok kemarin tuh di Jumat ikut-ikutan serok atau hari ini tadi pagi banyak yang serok kan karena kan robo serok naik dikit kan naik dikit lalu baru robo ternyata yang terjadi adalah hari Senin langsung dibanting artinya tidak bisa diprediksi ya jadi menurut gua dari sisi orang yang udah ahli pun di teknikal ya atau di bandarmologi ternyata bisa sangat salah total nah ini yang poin gua ya poin gua adalah kalau lu masih berharap terutama bandarmologi lu berharap lu bisa cuan dari mainan sahamnya bandar sedangkan sopirnya adalah dia menurut gua nanya balik apakah ini waras ya ini suatu udah sangat nggak bisa diprediksi John lu nggak tahu barangnya dia orang yang cukup yakin aja keilmuannya di sini bisa salah di hari Jumat bisa salah ternyata Senin lebih dibanting lagi besok gimana nggak tahu nggak tahu ya kenapa ya gua cuman bingung kenapa orang senang banget ya ada yang all-in 99% John dia gua lihat dia all-innya 45 juta John ya bikin gua ngakak itu ini loh ya ini 45 juta ini adalah 99% dari total portonya gila nggak ini orangnya kayak kot katos gede gua perhatikan entah dia masih udah jual tapi kayaknya udah katos sih udah cukup gede niatnya berharap beggar ya nggak tahunya malah kebat gua baca satu buku ya ada kenapa orang senang gini biasanya dua tipe orang John ya senang begini ya tipe pertama itu dia udah pernah berhasil John ini tipe pertama nih yang udah ke konci nih dia udah pernah berhasil dulu main beginian cuan gede ya dia udah pernah berhasil mungkin sekali dua kali atau tiga kali cuan gede main gorengan gitu ya dia cuan gede ya dia coba ya mungkin yang keempatnya dia coba ketika naik dia berharap lebih cuan lagi gitu udah mulai merasa ibaratnya sombong dan percaya diri gitu loh ya bisa ngakalin bandar ya ini tipe pertama tapi akhirnya karena karena bisa dikatakan seraka akhirnya dibantai bandar dibantai pertama kali jadi dia belum pernah merasakan kebantai dia dia mengira bahwa waktu dia cuan itu adalah skillnya dia padahal sebenarnya itu adalah hoki waktu dia cuan waktu itu sempat cuan dari beberapa mungkin dia coba selamat dari pembantaian bandar dia cuan dia pikir itu skillnya dia padahal sebenarnya hoki nah ketika suatu hari muncul momen dia dibantai gede gitu ya baru disitu dia shock nah ini tipe pertama nih nah tipe kedua kenapa orang senaman gini ya adalah tipe yang balas dendam kenapa dia balas dendam dia tuh berusaha main gorengan untuk balikin losnya dia di gorengan sebelumnya John jadi jadi lingkaran setan John jadi dia kalah ketika dia kalah dia berusaha cari gorengan lain untuk balas dendam dia cari supaya cepat balik ya ya kalau dia bisa lihat benar-benar cuan gede di percobaan dia kedua ya oke beruntung lah tapi kalau dia boncos lagi ya itulah yang bikin banyak orang pada akhirnya pensiun di bursa pensiun di bursa dan akhirnya bilang bursa itu judi nah ini adalah lingkaran setan ya itulah tidak mau menurut gue tidak mau memperbanyak ilmu dulu tapi senangnya masih terus menerus digorengan gitu loh dan tidak pernah mau menyadari bahwa sebenarnya mungkin gue yang salah nah itu itu udah susah kalau memang kita gak ngakuin bahwa kita yang salah nah itu John untuk Isaiah seperti ini ya besok merah atau enggak gak tau ya karena gak tau ya bisa aja besok naik tau-tau gede kan yang lu udah katos hari ini bikin kesel kan ya namanya bisa aja kayak itu sesuatu yang terlalu gak bisa diprediksi kalau menurut gue John lupain aja wah nanti wah Isaiah mau naik ke seribu tuh John sempat mah Isaiah ini bisa naik seribu cuekin aja kalau menurut gue kenapa bandar itu bukan nyayasan amal John kalau menurut gue gak ada sejarahnya kalau lu pegang barang dia bakal angkat barang lu gak ada yang ada ketika lu rame-rame masuk dia jualan nah itulah bandar mungkin ada kalau di bandar judi ya gue kemarin nonton satu podcast yang dikasih menang 5% doang di bandar sama bandar judinya 95% pasti disikat ya semikian juga mungkin ada yang berhasil bisa nyopet di bandar saham mungkin ada tapi jujur deh lu sebenarnya itu berhasil nyopet karena lu emang bersekil apa lu kebohoknya aja nah itu renungin lagi balik gitu apa lu emang bersekil apa lu jangan-jangan cuman hoki gitu aja nah gitu aja jurnanya untuk bandar Isaiah sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data gak bisa bohong ya selamat menikmati